Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat berjumpa kembali di tutorial AutoCAD di channel saya di kelas desain untuk material AutoCAD Oke di video sebelumnya kita kita sudah belajar sedikit mengenalkan tentang cara mengatur dimension ya mengatur dimensi yang ada di di AutoCAD ya cara pengetulannya kita sudah setting sedemikian mungkin ya seperti di video-video sebelumnya Oke kita sudah buat ini objeknya ya seperti ini Oke kita sudah kemarin mengenal apa itu untuk fungsi dari linier ya untuk mengukur dimensi lurus kalau alik net ini untuk mengukur yang dimensi miring ya untuk radius ya kita gunakan senter radius untuk diameter gunakan senter diameter kemudian selanjutnya jika misalnya kita ingin mengukur arch-nya ini ya lengkungannya berapa kita tinggal menggunakan perintah arch ya saya gunakan arch seperti ini ya Oke kemudian untuk kemiringan untuk kemiringan kita bisa menggunakan oh sorry maksud saya ini ya sudut kita bisa menggunakan anglar saya klik objek 1 kemudian objek 2 saya tarik seperti ini maka sudah keluar hasilnya oke seperti itu ya untuk di nanti untuk yang ini yang dua ya nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi di video yang akan datang ya oke baik setelah itu saya saya akan coba masuk ke sini ya membuat jensi baru lagi ya kalau kemarin kita sebelumnya kita sudah mengatur di bagian dimensi dimah ya di bagian modify untuk besar simbolnya ya di sini ya untuk kembangkan kesimpulnya keadaan besarnya ini kita langsung merubah di sini ya kemudian untuk teksnya ya kita kemarin ya untuk membuat ketinggian teksnya atau besar teksnya ini tinggal kita merubah teks hacknya untuk merubah posisi-posisi teksnya ini ya ada outside ada center ya di posisi tengah modifikasi above di atas seperti ini ya oke fitnya ini ya skalanya masih satu oke baik nah sekarang kita akan membuat dimensi lagi nah sekarang misalnya kalau kita menggunakan dimensi yang ini ya dimensi 1 anggaplah kita dimensi 1 kemudian kita terapkan di sini ini ini belum tentu sesuai dengan objek karena ini adalah objeknya kecil ya kemungkinan ini ya kalau saya buat seperti ini ya ini kebesaran ya sosial seperti ini jadi tidak cocok dengan objek yang kecil seperti ini ya bahkan untuk hasilnya tentunya kita harus membuat top dimensi custom dimensi lagi ya selain ini oke sama dengan nanti kalau kita membuat detail ya membuat detail tentunya kita harus membedakan dimensinya oke saya buat baru di sini ya oke ini yang saya tidak ada kopi saja saya ke standar ya saya akan menunjukkan cara lain untuk mengatur yang yang ini oke saya buatnya saya buat dim custom 2 karena makan dim custom 2 seperti itu ya dim custom 2 pada saya oke maka sudah keluar baik nah sekarang untuk bagian lainnya ini kita atur ulang kembali ya kalirnya kita bebas saja ya saya samakan saja ya oke jenis kalernya ya jadi garisnya dimaksud line adalah garisnya pada lain type nya saya pakai standar saja ya ini standar lainnya saya buat 0.05 ya agak tipis garis-garisnya kemudian untuk extension lain untuk extension lainnya kita bisa rubah ke kuning misalnya ya extension lain seperti ini Oke baik kemudian teksnya ya oke simbolnya saya rubah lagi simbolnya menggunakan ini misalnya ini ya berubah atau yang lain saya pilih misalnya kalau yang ini ya oke misalnya yang ini saya pakai ya ini bebas saja untuk kemudian simbolnya di bagian vers ya seperti itu saya rubah kemudian saya ke teks jenis teksnya bisa kita rubah-rubah ya ini ada dua ada style 2x2 style 1 kemarin kita sudah menjelaskan ini untuk pembelian font nya ini bebas saja tergantung yang mana kita mau pakai oke anggaplah saya menggunakan style dim1 seperti ini ya jenis teksnya kemudian teks kalernya kita buat warna putih saja dulu ya kemudian file kalernya kita buat jenis teksnya kemudian vertikal nya saya buat outside jadi saya ini sedikit ke atas outside nya kemudian ini saya aktifkan ya supaya posisinya mengharap seperti ini ya kalau saya ke horizontal posisinya seperti ini saya pilih yang ini oke kemudian di bagian fit fit itu saya buat seperti ini dulu primary unit primary unitnya saya buat 0,00 saja ya 0,00 saja oke teksnya oke sudah ya baik saya akan oke dulu saya sekarang close kita lihat hasilnya kita terapkan di sini ya saya terapkan di sini oke setelah saya terapkan ternyata hasilnya masih belum terbaca ya seperti ini jadi hasilnya belum terbaca nah saya akan custom lagi saya akan edit saya ke sini ya dimension atau d enter kemudian ke modify saya ke bagian fit ya di bagian fit ini kita akan coba naikkan ya kalau di video sebelumnya kita kita lewatnya lewatnya dari sini di erosize kemudian di teksnya juga di teks sekarang saya di bagian fit kita kita rubah di bagian fit di bagian as overall skala ya kalau ini yang kita rubah otomatis yang lain ikut ya simbolnya sudah ikut kemudian jaraknya biar otomatisnya dari lain ke luar ya itu sudah dibuat skala semuanya oke saya akan coba buat skalanya 25 ya nanti kita akan coba cek perubahannya di sini ya oke saya oke saja dulu ya jadi di bagian as overall skala ini yang saya buat 25 ya jadi 25 kali oke saya set current close Oke apa yang terjadi hasilnya otomatis semua ya langsung keluar seperti itu ya oke kemungkinan ini sudah cukup seperti ini sudah pas ini kita tinggal continue saja kemudian ini saya copy saja soalnya saya copy ke sini dulu ya oke baik oke untuk saya ulang ya untuk menggunakan shortcutnya di keyboard kita bisa ketik di CLI dimensi linear saya klik di sini ya ini kemudian ke atas seperti ini ya melihat ini tinggal kita continue caranya boleh ketik DCO ya selain dengan disini tadi ya dan notep saya menggunakan continue kita usaha bisa menggunakan DCO ya ini ya saya ketik DCO ya tapi pastikan sebelumnya kita sudah membuat liniernya dulu satu ya udah kita ini dim continue sama saya tinggal klik ini saja ini seperti ini ya oke naik nah seperti ini ini sudah keluar ukurannya oke untuk dimensi totalnya kita ambil dari ujung sini ke ujungnya ini pun kita bisa menggantinya ya di enter saya ke modify simbol nah ini saya ganti ke kira-kira 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 yang ini yang buat saya kecuali bukan bos usaha aneh datum hai 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 saya ingin bisa ya terus oke terus baik oke saya ganti juga close seperti ini ya oke 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 maka dia sudah dirubah model seperti ini jadi sangat baik sekali nah misalnya kita ingin menambahkan kata kunci sentimeter disini misalnya kita akan menambahkan kata kunci sentimeter ya saya ketik di enter modify kemudian di bagian fit itu oh sorry di bagian primary unit di bagian suffix saya spasi menggunakan sentimeter ya saya ketik spasi komodit saya ketik sentimeter oke sekarang close oke maka ini sudah ada tulisan sentimeternya sepertinya oke soal kita ya sudah dipahami kemudian selanjutnya dimensi permukaan dimensi permukaan saya mengukur di sini ya saya keluarkan seperti ini oke kemudian saya menggunakan baseline ya jadi otomatis ini akan diukur di belakangnya ya seperti ini oke namanya dimensi baseline oke seperti itu nah kemudian jika misalnya kita ingin atur panjang ini ya panjang garisnya yang ini kita bisa memainkan di bagian lain bagian modify kemudian di light ini kita bisa checklist saja ya kalau kita checklist ini kemudian ini kita tambahkan ya tambahkan panjangnya misalnya saya coba buat 10 saja dulu saya akan test panjangnya 10 panjangnya bagaimana ya ini saya kembalikan ke 0,5 tadi oke masih panjang ya oke ini agak panjang oke itu untuk di bagian itu ya modify jadi kita bisa kecilkan lagi ke 0,1 oke sekarang oke ini sudah agak pendek ya misalnya kalau ini kita panjangkan ya tinggal kita atur di bagian ini tadi walaupun misalnya ini 0,3 oke 0,3 baik ini hasilnya agak panjang seperti ini ya kita lihat lalu selesai kemudian ini juga sudah kalau terkastam dan ini masih matis udah entar kalau dia angin ya saya coba sudah ada ya ini tinggal kita atur lainnya saja misalkan coba buat 1 kita lihat cobaannya dimana oke ini agak naik ya ke atas seperti itu saya di entar modify buat 0,5 oke jadi ini makin pendek sepertinya oke seperti itu jadi misalnya saat saya crowd seperti ini ya makanya ini hasilnya sama ya keluar saya tinggal gunakan kontinnya saja oke oke kita sudah ya atau kita bisa mengetik juga dengan cepat menggunakan perintah key dim ya key dim tinggal kita seleksi garis yang di luas ini ya yang kita akan ukur enter otomatis ini akan keluar hasilnya seperti ini oke seperti itu sama coba sekali untuk ini saya buat ini ya oke kita gunakan baseline yang si permukaan seperti ini ya oke oke sangat cepat sekali untuk penggunaannya ini ya semoga teman-teman memahaminya ya cara pengaturan dimensi tersebut ya jadi misalnya ketika kita mempunyai beberapa objek kemudian objeknya beda besarnya ya tinggal kita mengatur dimensinya ya kita membuat beberapa versi dimensi ya versi dimensinya jadi beda customnya ini juga beda customnya ya karena kalau kita ingin dipunakan disini tentunya dia belum cocok ya tentu cocoknya disini oke seperti itu baik hmm oke saya kira cukup sekian ya untuk terserah dari video berikutnya kita akan coba belajar lagi untuk pengeting lebih detail lagi jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya atau boleh bergabung di grup telegram bagi saya di Akademi Autocad Indonesia akan dicari di pencerahan telegram untuk bergabung di grup tersebut oke saya kira cukup untuk materi kita kali ini nanti kita akan lanjut di video berikutnya bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh